It's Moji Hai, good morning Mojibadi Siapa disini yang kegiatan bangun tidurnya sesuai dengan lagu anak-anak yang langsung mandi atau justru langsung mengecek handphonenya Boleh-boleh aja sih ya Mojibadi tapi jangan sampai mengisi daya handphone kalian semalaman apalagi jika ditaruh dekat dengan bantal kalian karena bisa terjadi hal yang tidak diinginkan seperti pancaran radiasi hingga potensi meledak yang juga dialami seorang pelajar di Ponorogo dan informasi tersebut dan beragam informasi lainnya akan kami sajikan dalam tulis update tentunya bersama saya, Shanas Aprilia Seorang pelajar menderita luka bakar di wajah dan juga matanya tidak dapat melihat dengan jelas setelah terkenal ledakan handphone di sekolahnya saat itu korban hedak menyalakan handphonenya usai diisi baterai dan di berita selanjutnya pelaku pembunuhan wanita di sebuah hotel di Belora, Jawa Tengah akhirnya ditangkap oleh polisi pelaku berdalih karena kesal tidak puas dengan pelayanan korban yang dikenalnya melalui layanan prostitusi online yang namanya bersenang-senang ya boleh saja apalagi khususnya bagi para anak muda yang biasanya ingin melepas penat tapi jangan sampai kesenangan kalian merugikan orang lain maupun diri sendiri ya Mojibadi tim patroli perintis presisi Pores Metro Jakarta Utara menangkap seorang pria yang kedapatan membawa narkoba jenis sabu-sabu di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara dalam patroli itu polisi membubarkan sekelompok remaja yang sedang menggelar pesta minuman keras di kawasan Kampung Bahari Mojibadi jangan kemana-mana karena Today's Update akan kembali hadir dengan informasi lainnya diantaranya tuntutan penjara untuk Putri Candrawati dan juga Richard Eliezer informasinya sesaat lagi Kembali lagi di Today's Update bersama saya Syadas Aprilia Terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua Putri Candrawati akhirnya hanya dituntut 8 tahun penjara Jaksa penuntut umum menilai perbuatan yang dilakukan oleh Putri Candrawati telah memenuhi unsur pembunuhan berencana Masih dengan berita pembunuhan Brigadir Yosua Barada Richard Eliezer dituntut 12 tahun penjara oleh Jaksa penuntut umum Jaksa berilai Eliezer terbukti bersalah melakukan tindak pembunuhan berencana bersama Ferdi Sambo CS terhadap Brigadir Yosua Pastinya di awal tahun ini kita sudah diminta untuk mengencangkan dompet akibat mahalnya harga beras Namun untuk mengantisipasi harga beras yang kian semakin mahal Pemerintah Daerah bersama Buloh Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan menggelar operasi pasar warga rela antre panjang demi mendapatkan beras dengan harga yang sangat murah Satu lagi kebaikan yang patut kita apresiasi di masa kini pencarian Agnesmo terhadap kedua pelajar SMPN 1 Ciawi Bogor yang viral karena dansanya akhirnya membuahkan hasil Agnesmo pun mengunggah pertemuannya dengan kedua pelajar tersebut di kanal sosial medianya Dan selanjutnya ada informasi mengenai modifikasi onde-onde menjadi spesial Wow kedengaran menarik bukan? Jadi jangan kemana-mana tetap lagi Today's Update Masih di Today's Update Siapa sih yang gak suka jajanan pasar seperti arem-arem getuk dan juga risol Aduh jadi lapar banget ya Kalau aku suka banget yang namanya onde-onde Nah biasanya isiannya ada coklat dan juga kacang hijau Tapi di Boyolali Jawa Tengah ada onde-onde isian daging ayam cincang Jajanan pasar ini juga pas dijadikan oleh-oleh Mojibadi jelang akhir pekan ini Langit Jakarta pagi ini diprediksi seluruhnya akan berawan Pada siang hari waspada hujan petir di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur lalu hujan sedang di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat serta sisanya hujan berintensitas ringan waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang antara siang hingga malam hari di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor Kota Depok Kabupaten dan Kota Bekasi serta Kabupaten Purwakarta dan berikut perakhiran cuaca yang telah kami rangkum dari laman PMKG Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat mempersiapkan Hari Raya Imlek bagi Anda yang berayakan Sampai jumpa dalam 2 Days Update selanjutnya Hajar Diboji Seru Bagat Happy Weekend! It's Moji It's Moji Terima kasih telah menonton!